Terima kasih Terima kasih Sebelum melanjutkan ceritanya kita flashback dulu ke belakang agar kalian tahu kenapa Gao sampai jatuh ke curang tersebut 8 jam sebelum Gao jatuh ke curang dirinya sengaja meninggalkan kedua temannya yang bernama Sianan dan Kinsu Disebabkan ada beberapa orang penjahat yang hendak menangkapnya Gao yang saat itu kabur ke jalur gunung menggunakan mobil dirinya kehilangan kendali hingga akhirnya Gao jatuh ke bawah curang tersebut Kembali ke Gao yang tadi pingsan dirinya dibawa oleh wanita tersebut ke tempat tinggalnya setelah sadar wanita itu menanyakan Siapa namamu? Gao menjawab aku adalah Gao si pria krempeng yang disukai banyak wanita Mendengar itu wanita tersebut pun memberitahukan bahwa dirinya adalah ratu di suku tersebut bernama Sianyu Ketika mereka sedang mengobrol seorang penasehat Sianyu yang bernama Yunhae masuk ke tempat tersebut Sambil tertawa disana Gao mengungkapkan bahwa dirinya merasa aneh dengan keadaan di tempat tersebut yang seperti jaman dulu Padahal sekarang ini sudah jaman modern Yunhae mengatakan ya pasti Gao akan merasa aneh dengan keadaan di tempat tersebut Sebab Gao adalah satu-satunya orang yang selamat jatuh dari curang tersebut dan sampai di suku mereka Melihat Gao terus menertawakan keadaan di tempat tersebut spontan Yunhae pun marah dan menendang pantat Gao hingga ngegurawi lalu dimasukkan ke dalam sangkar kayu Selepas dikurung Gao yang awalnya menertawakan mereka kini jadi ketakutan dan meminta kepada Sianyu agar dilepaskan Namun Sianyu mengatakan bahwa dirinya tidak akan melepaskan Gao Sebab Gao sudah berlaku tidak sopan kepada wanita Dan perlu Gao ketahui bahwa di tempat tersebut yang berkuasa itu bukanlah laki-laki melainkan wanita Jadi jika Gao tidak mau menghormati wanita yang ada di tempat tersebut Maka dirinya akan mengurung Gao di sangkar tersebut selama-lamanya Keesokan harinya Gao melihat laki-laki penduduk suku tersebut mencuci pakaian dan mengesuh anak Sementara para wanitanya berburu mencari makanan Melihat itu Gao tertawa merasa aneh dengan apa yang dilihatnya tersebut Tak lama dua orang anak kecil datang mehampiri Gao dan hendak memwanggangnya Beruntungnya sebelum Gao dipanggang Yunhae keburu datang dan menyuruh kedua anak tersebut pergi Lalu disana Yunhae menyampaikan jika Gao ingin tetap hidup maka dirinya harus mendekati ratu Xingyu Karena hanya ratu Xingyu lah satu-satunya orang yang bisa melindungi Gao di tempat tersebut Di hari keempat terlihat saat itu Siana dan Kinsu datang ke tempat dimana Gao dan mobilnya nyatuh Lalu disana Kinsu mengatakan kepada Siana bahwa kemungkinan untuk selamat Gao sangatlah kecil Sebab jurang tersebut sangatlah dalam Mendengar itu Siana yang diam-diam mencintai Gao pun merasa sedih dan hatinya Kembali ke Gao yang masih dikurung setelah kehabisan akal untuk kabur Akhirnya Gao berpura-pura meminta maaf kepada Xingyu Dan Xingyu pun memaafkannya Lalu disana Xingyu meranyakan Apa yang menyebabkan Gao sampai jatuh ke bawah jurang tersebut Gao menjawab bahwa dirinya sampai jatuh ke jurang itu akibat dikejar-kejar oleh penjahat Selepas mengatakan hal itu Gao meminta untuk keluar dari tempat tersebut Namun Xingyu tidak mengizinkannya karena ditakutkannya Gao orang jahat yang nantinya akan membawa bencana kepada suku mereka Disebabkan Xingyu tidak mengizinkannya pergi dari tempat tersebut Kemudian saat itu Gao mengajak Xingyu pergi ke mobil untuk mengambil barang-barang miliknya Walaupun Xingyu tidak mengetahui apa itu mobil akan tetapi dirinya menuruti keinginan Gao tersebut Sesampainya disana Xingyu yang tidak mengetahui kehidupan modern dirinya berniat mau menembak mobil tersebut Karena menurut Xingyu mobil itu adalah binatang buas yang telah menelan Gao Melihat itu spontan Gao pun melarang dan membohonginya Gao mengatakan memang mobil tersebut adalah binatang buas akan tetapi dirinya bisa menjenakannya Kemudian saat itu Gao pun berpura-pura menjenakkan mobil tersebut dengan tingkahnya yang konyol Kemudian disana dengan polo Xingyu mengatakan jika Gao bisa menjenakkan mobil tersebut Maka dirinya juga pasti bisa menjenakkan Gao Gao menjawab sebelum Xingyu menjenakkan dirinya lebih baik Xingyu menjenakkan dahulu mobil tersebut Ketika Xingyu sedang menjenakkan mobil tersebut meniru gerakan konyol yang dilakukan Gao Gao yang licik jam dia mengambil pemukul untuk membabuk Xingyu dari belakang Saat Gao tega hendak memukulnya dari belakang Beruntungnya disini Xingyu memergoki perbuatan Gao tersebut Membuat Gao malu dan berpura-pura memukul mobil tersebut dengan mengatakan bahwa Mobil itu tadi berniat mau menyerang Xingyu dari belakang Melihat itu Xingyu yang polos pun berniat mau membantunya menjadikan dirinya Tanpa sengaja terpukul oleh Gao hingga pingsan Melihat Xingyu pingsan Gao pun tidak menyanyiakan kesempatan tersebut Dimana saat itu juga dirinya langsung kabur meninggalkan tempat itu Selepas Gao pergi terlihat di sana tank mobil Gao bocor hingga tak lama api pun menyala mengelilingi Xingyu yang pingsan Diceritakan di tempat lain salah seorang penduduk suku melaporkan kepada Yunhae bahwa dari arah tempat ratu mereka pergi ada kebakaran Mengetahui itu Yunhae beserta penduduk suku tersebut pun bergegas pergi ke tempat Gao meninggalkan ratu mereka Sesampanya di sana mereka pun berusaha memadapkan api tersebut untuk menyelamatkan ratu mereka Di waktu yang sama Gao yang kala itu belum pergi jauh dirinya mendengar suara teriakan sedih para penduduk Dimana hal tersebut menjadikan Gao merasa bersalah dan langsung kembali menghampiri mereka untuk menyelamatkan Xingyu Setibanya di sana Gao menyuruh mereka mundur karena tak lama lagi mobil tersebut akan meledak Setelah mengguyur tubuhnya dengan air Kemudian Gao pun masuk ke lingkaran api tersebut yang membangunkan Xingyu yang masih pingsan Sebelum mobil tersebut ngambil lupur untungnya Gao sudah berhasil membawa Xingyu keluar Kemudian ngajul ke air yang tidak jauh dari tempat tersebut Selepas kejadian itu Gao meminta maaf kepada Xingyu dengan mengarang cerita palsu bahwa Ketika dirinya memukul mobil tersebut mobil itu marah menyerang Xingyu dari belakang Kemudian menyemburkan api membuat dirinya kabur ketakutan Namun ketika melihat yang lain tidak ada yang berani menyelamatkan Xingyu Akhirnya dirinya naikkan masuk ke lingkaran api tersebut demi untuk menyelamatkan Xingyu Mendengar itu Xingyu yang polos dan primitif pun mempercayai cerita bohong karangan Gao tersebut Malamnya ketika Gao sedang siduruh di dekat api Yunhae menghampirinya Yunhae mengatakan jika Gao ingin tetap hidup maka dirinya jangan pernah mencoba untuk kabur dari tempat tersebut Karena ratu mereka sangat menyukai Gao Mendingan itu spontan Gao pun menanyakan apa yang membuat ratu Xingyu menyukai dirinya Yunhae menjawab bahwa menurut ratu Xingyu Gao itu tampan seperti pangeran yang turun dari langit Sekembalinya ke tempat tinggal Gao menyalakan handphonenya dan mencoba mencari sinyal Tetapi sialnya di tempat tersebut tidak ada sinyal membuat Gao kesal Lalu saat itu dirinya memutar musik favoritnya untuk menghibur hatinya yang ingin pulang Namun baru saja Gao mendengarkan musik Tiba-tiba Xingyu datang mau mengambil handphonenya Karena menurut Xingyu handphone tersebut adalah binatang buas yang membahayakan manusia Gao mengatakan bahwa handphone itu tidak berbahaya bahkan sangat berguna sekali bagi manusia Kemudian saat itu Gao mengajaknya mendengarkan musik tersebut Sambil mendengarkan musik disana Gao menanyakan jalan keluar dari tempat tersebut Karena dirinya ingin segera pulang ke tempat tinggalnya Dengan setengah sadar saat itu Xingyu menjawab bahwa jalan keluar dari tempat tersebut itu Petunjuknya ada di dalam lukisan Yunhae Mendengar itu Gao tidak merasa puas dengan jawaban Xingyu tersebut Dan ketika Gao hendak kembali menanyakan jalan keluar yang sebenarnya Xingyu keburu tertidur Lalu Gao pun memindahkannya ke ranjang sederhana yang ada di tempat tersebut Meskipun Xingyu mengatakannya dalam keadaan setengah sadar akan Tetapi kala itu Gao mencoba mencari dimana lukisan Yunhae tersebut Hingga akhirnya disana Gao menemukan sebuah kotak kecil yang berisi lukisan Yunhae Walaupun di lukisan itu tidak ada petunjuk jalan keluar dari tempat tersebut Namun disini Gao merasa bahagia karena dari kotak itu dirinya menemukan sebuah batu safir cahaya bintang Yang sangat berharga yang jika dijual harganya bisa mencapai 300 juta dolar Coba saya kalau yang menemukan batu itu Mungkin saya akan membeli beberapa truk soko sempurna kretek Dan kemungkinan saya tidak mulungan buntung lagi Paginya selepas terbangun Gao langsung bangkit dan mengambil kotak kecil tersebut Untuk memastikan bahwa apa yang dilihatnya tadi malam itu bukanlah mimpi Dan setelah dibuka ternyata batu safir tersebut masih ada Rupanya apa yang dilihatnya tadi malam itu bukanlah mimpi melainkan nyata Dan saat Gao sedang mengemati batu tersebut Sing Yu datang memergokinya Karena malu disana Gao pun berbohong dengan mengatakan Ketika tadi dirinya sedang mencari makanan tanpa sengaja dirinya menemukan batu tersebut Kemudian disana Gao menanyakan dari mana Sing Yu mendapatkan batu tersebut Sing Yu menjawab bahwa batu itu adalah peninggalan dari almarhum ibunya Dan dirinya tidak mengetahui dari mana ibunya mendapatkan batu tersebut Setelah berfoto Gao mengajak Sing Yu untuk berfoto di suatu tempat dengan tujuan Dirinya mau mencari tempat yang diakini ada batu safirnya seperti yang dimiliki Sing Yu Sekembalinya ke tempat tinggal Gao memasak meisan yang dibawa di tasnya Sementara Sing Yu dirinya mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam tasnya Gao Yang mana disana Sing Yu menemukan stopless obat Dan ketika Sing Yu hendak menelanya Gao melarang Gao mengatakan bahwa itu adalah obat tidur Yang jika ditelan maka dirinya akan tidur dengan cepat Sesudah menyamasa Gao pun memberikan mie tersebut kepada Sing Yu Lalu disana dirinya merayu agar Sing Yu bersedia menukar batu safirnya dengan buku dongeng peninggalan ibunya Mendengar itu spontan Sing Yu pun menolak Sing Yu mengatakan jika Gao menginginkan batu tersebut maka Gao harus menikahi dirinya terlebih dahulu Seminggu kemudian Gao mempunyai rencana busuk yakni Mau berpura-pura menikahi Sing Yu dengan tujuan ingin mendapatkan batu berharga tersebut Dan setelah mendapatkan batu itu dirinya berniat kabur meninggalkan Sing Yu Namun beruntungnya rencana busuk Gao tersebut tidak berjalan dengan baik Disebabkan Sing Yu mengatakan walaupun nanti Gao sudah menjadi suaminya dirinya tidak akan memberikan batu tersebut Karena batu itu adalah satu-satunya barang berharga peninggalan ibunya Mendengar itu akhirnya Gao pun mengurungkan niatnya untuk menikahi Sing Yu Sebelum pergi Sing Yu memberitahukan bahwa nanti malam dirinya akan mengajak Gao melihat bintang di lering bukit tempat mereka berfoto Malamnya saat melihat bintang Sing Yu mengajak Gao emplu dan melihat itu spontan Gao pun menolak Sing Yu memberitahukan bahwa yang dimaksud melihat bintang di sukunya itu adalah melakukan emplu dan Karena saat itu Gao mencoba kabur akhirnya Gao kembali dikurung di dalam sangka kayu Si Gao ini memang beloto coba kalian berada di posisi si Gao Mungkin kalian akan melakukan hal yang berbeda oke kan lanjut Lalu disana Gao mengatakan kepada Sing Yu dirinya tidak mengetahui bahwa yang dimaksud melihat bintang oleh Sing Yu itu adalah emplu dan Jika Sing Yu ingin melakukan emplu dan sebagai pernyataan cinta dirinya tidak menyukainya karena itu terlalu terburu-buru Sebab biasanya di tempat Gao orang yang hendak menyatakan cinta itu pasti dia menyiapkan terlebih dahulu sesuatu yang romantis Siangnya terlihat di tempat lain Kinsu dan Siana berusaha melakukan pencarian menggunakan drone Namun siangnya ketika sudah berada di hutan tersebut drone-nya malah jatuh Kinsu mengatakan bahwa di bawah sana pasti ada medan magnet khusus sehingga menyebabkan drone-nya jatuh Sementara di tempat lain siang itu Gao dibawa oleh Sing Yu ke dalam hutan Sesampanya di suatu tempat Sing Yu menumpahkan darah ayam ketubuh Gao sebagai bentuk pernyataan cintanya Melihat itu spontan Gao menolak cintanya Sing Yu Sing Yu mengatakan bukankah Gao pernah bilang jika dirinya menyatakan cinta dengan baik Gao akan menerimanya Gao menjawab dirinya tidak mau menikah dengan Sing Yu karena jika mereka berdua sudah menikah juga Sing Yu tidak akan memberikan batu safirnya Walaupun Gao menolak tetapi di sini Sing Yu tidak kehabisan akal Terlihat di sana dirinya menjebak Gao hingga akhirnya Gao terpaksa menerima cintanya Saat perjalanan pulang di sana Gao menemukan serpihan drone-nya Kinsu lalu dirinya pun mengambil serpihan drone tersebut Yang mana di serpihan drone itu ada tulisan yang pernah Gao ucapkan kepada Kinsu dan Siang Melihat itu di sini Gao menyadari bahwa kedua sahabatnya itu sekarang sedang berusaha mencari keberadaan dirinya Di hari ke-12 ketika sedang duduk Gao teringat bahwa dirinya memiliki kontrak dengan seorang perempuan bernama Lian Yang mana perjanjiannya bahwa setiap 15 hari sekali Gao harus melaporkan kepada Lian mengenai bisnis mereka Ingatakan hal itu di sini Gao menjadi ingin segera keluar dari tempat tersebut Karena jika tidak pastinya Lian akan menuntut Kinsu dan Siang Lalu saat itu Gao mengatakan kepada Sing Yu bahwa mulai besok dirinya bersedia menjadi suaminya dengan tujuan Agar Sing Yu tidak menjemunyikan rahasia apapun dari dirinya Kembali ke Kinsu dan Siang malamnya mereka kedatangan Lian dan menanyakan Gao Siang menjawab bahwa Gao pergi ke atas gunung untuk cerah kemakam ibunya Lian mengatakan jika Gao tidak juga pulang dalam waktu 48 jam maka otomatis kontrak mereka akan berakhir Selain itu dirinya juga akan menuntut mereka berdua karena sudah melanggar kontrak yang telah disepakati sebelumnya Di waktu yang sama malam itu Gao mengatakan kepada Sing Yu bahwa besok mereka akan menikah Jadi sekarang Sing Yu jangan merahasiakan apapun dari dirinya Usai mengatakan hal tersebut Gao menanyakan apa yang ada di ujung hutan ini Dengan polo Sing Yu menjawab bahwa di ujung hutan ini ada goa Mendengar itu Gao tersenyum merasa bahagia karena dirinya merasa yakin bahwa goa itu pasti jalan keluar dari tempat tersebut Walaupun di hutan itu ada magnet khusus yang membuat kompas tidak berfungsi Tetapi Gao merasa percaya diri bahwa dirinya pasti akan bisa keluar dari tempat tersebut dengan selamat Karena sudah mengetahui jalan untuk kabur Kini Gao pun merencanakan agar dirinya terbebas dari pengawasan mereka Terlihat di sana Gao mengajak Sing Yu masuk ke tempat penyimpanan tuak dengan berpura-pura bahwa dirinya ingin mabuk Lalu di sana Gao menanyakan apakah di suku Sing Yu suka minum tuak saat menikah Sing Yu menjawab ia mengetahui itu tanpa basa-basi Gao pun Langsung memasukkan obat tidur yang selalu dibawanya ke dalam tong wadah tuak tersebut dengan tujuan Agar nanti pas acara pernikahannya tiba penduduk suku tersebut semuanya tertidur sehingga dirinya bisa kabur dari tempat tersebut Sebelum tidur Sing Yu menepati janjinya yakni memberikan batu safirnya tersebut kepada Gao Sing Yu mengatakan bahwa besok Gao akan menjadi suaminya jadi sekarang apapun yang dimilikinya dirinya akan memberikan semuanya kepada Gao Keesokan harinya semua penduduk suku tersebut sibuk mempersiapkan makanan dan sebagainya untuk acara pernikahan ratu mereka Sedangkan Gao yang berada di dalam tempat tinggal hari itu dirinya memberikan buku dongannya kepada Sing Yu Ketika dibuka di sana Sing Yu menemukan kertas kecil Gao mengatakan bahwa itu adalah kartu namanya Lalu saat itu Gao pun mengajarkan Sing Yu membaca dan menulis namanya Malamnya acara pernikahan pun tiba Sesudah resmi menikah lalu di salah salah seorang penduduk suku yang merupakan tangan kanan Sing Yu mengatakan bahwa Kini Gao sudah resmi menjadi suami ratu mereka Jadi mulai melambitu dirinya dan semua penduduk suku tersebut akan melindungi Gao dari bahaya apapun Usai wanita itu mengatakan hal tersebut Di sana Gao mengajak mereka bersulang minum tuak yang telah dicampuri obat tidur Sementara Gao sendiri dirinya hanya berpura-pura minum agar mereka tidak mencurigainya Sebagai hadiah paling berharga malam itu penduduk suku tersebut menyanyikan lagu favorit Gao Mendengar itu Gao menanyakan dari mana mereka bisa hafal lagu tersebut Sing Yu mengatakan bahwa dirinya lah yang telah mengajari mereka Karena Sing Yu tahu bahwa lagu tersebut adalah lagu favorit Gao yang suka didengarkan setiap harinya Sesudah acara pernikahannya selesai Terlihat di sana penduduk suku tersebut semuanya tertidur Akibat meminum tuak yang telah dicampuri obat tidur oleh Gao Sebelum pergi di sana Gao meminta maaf kepada Sing Yu Sebab apapun itu sebenarnya Gao sendiri sangat mencintainya Namun apalah daya di luar sana dirinya memiliki banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan Paginya semua penduduk suku tersebut berpencar mencari Gao Tetapi usaha mereka tidak berhasil Terlihat di sana Sing Yu marah karena Gao sudah tega membohonginya Sementara Gao orang yang sedang dicarinya Dimana saat itu dirinya sudah sampai di gua yang pernah dikatakan oleh Sing Yu Selepas melewati gua tersebut Gao naik ke puncak Dan di sana dirinya melihat bahwa di depannya ada jalan yang dilewati oleh kendaraan Melihat itu Gao ngajur rowok merasa bahagia Kemudian dirinya bergegas pulang ke tempat tinggalnya Di waktu yang sama Lian kembali mendatangi Kinsu dan Siana Disebabkan Gao tidak juga pulang Lian berniat mau menyertai rumah Gao dengan memaksa Siana untuk menandatanganinya Beruntungnya dalam keadaan semacam itu Gao datang Lian mengatakan karena sekarang Gao sudah pulang Maka dirinya akan menganggap kejadian tersebut tidak pernah terjadi Ketika sedang makan Kinsu yang merasa penasaran dirinya menanyakan Apa yang membuat Gao kuat bertahan hidup di hutan tersebut selama 15 hari Mendengar pertanyaan semacam itu Gao tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya Gao mengatakan bahwa dirinya bisa bertahan hidup di hutan itu karena memakan tumbuh-tumbuhan Diceritakan Sing Yu yang merasa dibohongi Akhirnya dirinya memutuskan untuk mencerikau Sebelum pergi Yun He berpesan agar Sing Yu jangan pernah menceritakan bahwa tersebut kepada siapapun Sebab itu bisa menyebabkan bencana kepada suku mereka Mengingat orang-orang zaman sekarang ini kebanyakan jahat dan mementingkan diri sendiri Sing Yu yang saat itu perjalan dirinya sampai di suatu tempat dan menemukan sebuah mobil Karena menurut Sing Yu mobil itu adalah binatang buah Selantas saat itu dirinya pun hendak menembak mobil tersebut Beruntungnya sebelum Sing Yu menembakkan senjata nyempuh milik mobil tersebut Yang bernama Ndi datang menghalanginya Yang mana Ndi ini adalah seorang peramal yang bisa membaca karakter setiap orang Ndi memberitahukan bahwa mobil itu bukanlah binatang buah Selainkan alat transportasi yang banyak manfaatnya bagi manusia Setelah dijelaskan secara detail Akhirnya Sing Yu pun mengerti Apa itu mobil teh Disebabkan Sing Yu memiliki paras yang cantik Di sini Ndi pun tertarik memenjadikan Sing Yu sebagai rekan siarannya Sing Yu mengatakan bahwa dirinya bersedia bekerja dengan Ndi Namun Ndi harus mengantarkan dahulu dirinya ke seorang pria yang bernama Gao Setelah mencatat nomor handphone Gao dari kartu namanya Ndi pun menghubungi Gao Tetapi belum juga lama Ndi bicara Gao keburu menutup teleponnya Dikarenakan dirinya tidak mengenal Ndi Ndi memberitahukan bahwa Gao menutup teleponnya Tetapi Sing Yu jangan merasa khawatir Karena sebelum Gao menutup teleponnya dirinya mendengar bahwa sekarang Gao sedang berada di sanatorium Lalu kala itu Ndi pun membawa Sing Yu ke tempat tersebut Dan memang benar saat itu Gao beserta kedua sahabatnya sedang berada di sanatorium mencengupamannya Sekaligus mau menghibur orang-orang yang ada di tempat tersebut Sesampanya di sana Sing Yu yang belum pernah melihat badut pun langsung hampirnya Dan ketika badut itu tak lain adalah Gao, Kinsu, dan si anak melihat Sing Yu datang spontan Gao pun kabur ketakutan Karena Gao tidak ada di tempat tersebut Lantas kala itu Ndi pun membawa Sing Yu pulang untuk diajak siaran langsung di acaranya Namun tanpa disangka Gao yang saat itu bersembunyi dirinya bersin Sampai akhirnya Gao terpaksa muncul sambil guagel Di tengah perjalanan Sing Yu menanyakan Apakah badut itu manusia? Ndi menjawab dia badut itu manusia namun dia memakai topeng untuk menghibur orang lain Sing Yu mengatakan jika badut itu manusia berarti badut yang tadi bersin itu adalah Gao Sebab bersinnya itu sama persis seperti Gao Lalu Sing Yu pun mengejak Ndi untuk kembali ke sanatorium tersebut Namun sesampainya di sanasiannya Gao sudah keburu pulang membuat Sing Yu kecewa dan duduk di pinggir jalan Sementara Gao yang berada dalam perjalanan untuk pulang di tengah jalan dirinya menyuruh kedua sahabatnya untuk pulang duluan dan melacak keberan Ndi Sedangkan Gao sendiri dirinya akan menemui dulu Lian Setibanya di tempat Lian Gao pun marah disebabkan Lian sudah berani mau menyitar rumahnya yang harganya tidak sebanding dengan uang yang telah diberikan Lian kepada dirinya Setelah Gao mengganti pakaiannya terlihat disana Lian menghampirinya yang ternyata diam-diam Lian ini sangat mencintai Gao Namun disini dengan tegasnya Gao menolak karena dirinya tidak mau berhubungan asmara dengan orang yang telah membayarnya Dan ketika mereka sedang beradu mulut Gensu mengirimkan lokasi keberan Ndi Kemudian saat itu Gao pun pergi menuju lokasi tersebut Setibanya disana Gao menemukan Sing Yu sedang duduk di pinggir jalan dipayungi oleh Ndi Melihat itu Gao cemburu dan langsung menghampirinya Kemudian membawanya pulang ke tempat tinggalnya Sesampainya disana Sing Yu mengatakan jika Gao tidak mau menikahinya dirinya tidak akan mewaksa Akan tetapi kalau Gao ingin memiliki batu safir tersebut Maka dirinya harus kembali ke sukunya untuk meminta maaf kepada Yun He dan yang lain Mendingan itu Gao pun menyetujuinya Disebabkan Sing Yu ini wanita baik dan cantik tidak mustahil jika nanti setelah Gao menyelesaikan semua pekerjaannya Dirinya kembali ke suku Sing Yu dan menetap tinggal disana Sampai mereka memiliki anak yang banyak sekali Karena mereka sering melakukan upload dan hampir setiap hari katanya Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai Semoga kalian sehat selalu dan diberikan risiko yang banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!